Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Minggu ini memang masih suasana lebaran Tadi bisa anda lihat Bahwa banyak sekali kejadian di lapangan yang kita temukan Yang mungkin dianggap itu bagian dari pelanggaran protokol kesehatan Kerumunan ada dimana-mana Di beberapa tempat wisata Selain itu warga yang dicegat Tadi marah-marah mereka protes ke petugas Sampai akhirnya mereka berujung minta maaf kepada publik Judul yang kami angkat di catatan demokrasi malam hari ini Menarik sekali ya Maria Tumpang tindih aturan lebaran Apakah prokes amburadul ini? Nah mudik dan juga bertaziah Ke tempat pemakaman umum tak diperbolehkan Namun berwisata dan juga pergi ke mall Diperbolehkan asalkan patuh protokol kesehatan Tapi data dari Satgas COVID-19 menyatakan Empat hari saja sejak tanggal 12 hingga 15 B 2021 Ada 90 persen pelanggaran protokol kesehatan Di tempat wisata Yang salah aturan ya atau kabah syarakatnya Kita langsung diskusikan pada malam hari ini Kita akan langsung sapa Sudah ada Doni Gahral Tedaga ahli utapah KSP Selamat malam Bang Doni Dan juga Valdo Bali Juru bicara PSI Selamat malam Maafaldo Gue digunakan mic-nya Mbak Bapak Kemudian kita juga sudah tergabung bersama dengan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Yang hadir ke studio ini Bang Gis Halifah Assalamualaikum selamat malam Bang Gis Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah diundang ke acara ini Datang lagi Bang Airewab Alhamdulillah Terima kasih Dan juga Mas Roy Suryo Ini Mas Roy Suryo Kita tempatkan sebagai Mantan anggota DPRR Banyak sih Mas Yang pernah dijawab Amin Aktif juga di sosmed Terima kasih banyak Mas Roy Suryo Selamat malam sekolahnya Selamat malam Kami juga menghadirkan Ini Menteri Pariwisata Dan juga Ekonomi Kreatif Assalamualaikum Selamat malam Mas Sandiaga Uno Selamat malam Mas Menteri Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat tebaran Mohon maaf lahir dan batin Buat semuanya Mohon maaf lahir batin Mohon maaf lahir batin Mas Sandi Mas Sandi kita ingin langsung ke Mas Sandi Mas Sandi Kami yakin Kalau dari kementerian Sudah menyimpan data Evaluasi juga di lapangan Ketika kemarin Banyak wisatawan yang Membeludak Di atas Di atas di luar kapasitas yang ada Mas Sandi Seperti apa Mas Ya tentunya Kami Kami mendapatkan Data-data dan informasi Dari seluruh Kusaha Kusantara Dan Dapat kami Sampaikan bahwa Langkah-langkah Antisipasi Sudah dilakukan Baik sebelum Libur lebaran tersebut Saat libur lebaran Dan setelah libur lebaran Dan Kebetulan ada Pak Gis disitu ya Salah satu Destinasi wisata Yang Saya Alhamdulillah Sempat kunjungi Sebelum Libur lebaran Dan kita menerapkan Satu protokol kesehatan Yang ketat dan disiplin Dimana kita Bersepakat dengan Pemprov Bahwa Pemprov mengharuskan 30% Kapasitasnya Dan Kewenangan Dari Tentunya Kesiapan Pengelola Destinasi wisata Tersebut Ada di tangan Pengelola Dan pemerintah daerah Dan Alhamdulillah Yang dapat kami Pantau Bahwa Kecepatan Keputusan Dari Pemprov Dan Satgas Bukit Setempat Dan pengelola Destinasi wisata Bisa dilakukan Secara cepat Karena kita Memiliki koordinasi Yang berjalan Sesuai dengan Persiapan Sebelumnya Namun Ada beberapa Catatan Seperti Kejadian Di Waduk Kedung Ombo Dimana Aspek Keselamatan Yang Tidak Dipatuhi Oleh Pengelola Destinasi wisata Tersebut Mengakibatkan Ada korban jiwa Jadi kalau kami Lihat Memang Ada Catatan-catatan Yang perlu Terus kami Perbaiki Dari segi Protokol CHSE Cleanliness Health Safety Dan Environmental Sustainability Yang Kami Lakukan Proses Sertifikasi Demikian Mas Menteri Tapi kalau Dilihat Banyak juga Masyarakat Yang kemudian Beranggapan Bahwa Aturan Nikamani Berlakukan Mudik Dilarang Tapi kemudian Wisata Diperbolehkan Justru Mereka Menangkapnya Adalah Lebih Baik Kemudian Kami Bersilaturahmi Di lokasi Wisata Saja Yang kemudian Mengakibatkan Membeludaknya Lokasi Wisata Kemarin Ya Langkah Tersebut Memang Sudah Lama Diantisipasi Bahwa Dalam Bingkai PPKM Skala Mikro Ada Kegiatan Masyarakat Yang Diperbolehkan Dengan Protokol Kesehatan Tentunya Yang ketat Dan Disiplin Oleh karena Itu Kami Berkoordinasi Dengan Pengelola Destinasi Wisata Mulai Dari Banten Sampai Jawa Timur Juga Di seluruh Pelosok Nusantara Dengan Kepala Dinas 34 Provinsi Dan Beberapa Kepala Dinas Kabupaten Dan Kota Sehingga Keputusan Untuk Menutup Atau Membatasi Destinasi Wisata Dan Sentra Ekonomi Kreatif Saya Garisbawahi Sentra Ekonomi Kreatif Karena Bukan Hanya Destinasi Wisata Yang Perlu Kita Perhatikan Tapi Juga Sentra Ekonomi Kreatif Seperti Mall Pasar Pasar Tematik Dan Lain Sebagainya Itu Harus Diterapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Dan Disiplin Dan Seandainya Ada Keraguan Mengenai Kemampuan Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat Dan Disiplin Maka Keputusan Itu Kita Serahkan Segera Untuk Diambil Satgas Covid Setempat Dan Pemerintah Daerah Berkoordinasi Dengan Pengelola Destinasi Wisata Dan Sentral Ekonomi Mas Sandi Koordinasi Nampaknya Sudah Cukup Pasti Dilakukan Sejak Beberapa Waktu Lalu Namun Hal Ini Terjadi Jadi Salahnya Dimana Mas Sandi Ya Tentunya Butuh Kesadaran Dari Masyarakat Untuk Kepatuhan Daripada Era Baru Dari Pariwisata Di Tengah Tengah Covid Yang Harus Mengacu Kepada Standar Protokol Kesehatan CHSE Nah Ini Perlu Sosialisasi Edukasi Dan Saya Sebetulnya Menyatakan Bahwa Ini Work in Progress Ini Dalam Proses Yang Harus Terus Kita Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Dan Juga Kemampuan Kami Berkoordinasi Dengan Pemerintah Daerah Dan Para Pengelola Destinasi Wisata Dan Sentral Ekonomi Kreatif Karena Kita Sudah Bisa Mengantisipasi Bahwa Setelah Satu Tahun Kita Mengalami Pandemi Kesulitan Ekonomi Maka Limpahan Dari Permintaan Masyarakat Untuk Berkegiatan Di Luar rumah Tentunya Tentunya Dalam Batasan PPKM Skala Mikro Ini Harus Mampu Untuk Dipersiapkan Secara Detail Langkah-langkahnya Seperti apa Pembatasannya Seperti apa Tentunya Ini Butuh Juga Peran Media Saya Harapkan Teman-teman Di Catan Demokrasi Ini Bisa Memberikan Satu Bantuan Juga Kontribusi Agar Masyarakat Lama-kelamaan Akan Patuh Nah Kalau saya Lihat dari Hotel Restoran Yang juga Merupakan Destinasi Wisata Sentra Ekonomi Kreatif Ini Mereka Mengalami Peningkatan Tingkat Hunian Occupancy Rate Tapi Tidak Tercatat Kelumunan Atau Pelanggaran Protokol Kesehatan Jadi Memang Ini Merupakan Tantangan Buat Kita Semua Dan Saya Harapkan Dengan Pelajaran Yang kita Dapat Evaluasi Dari Kebaran Kemarin Liburan Kemarin Kita Akan Bisa Menanganinya Dengan Lebih Baik Pada Liburan Liburan Yang Akan Datang Mas Andi Kami Melibatkan Narasumber Di studio Untuk Bertanya Langsung Kepada Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Mas Roy Suryo Ingin Langsung Menyampaikan Kepada Mas Andi Selamat Malam Malam Mas Mas Mungkin Gini Satu Masukan Bahwa Rakyat Sebenarnya Sudah Cukup Patuh Beda Dengan Tahun Lalu Yang Masih banyak Sekali Cuman Memang Pengelola Pariwisata Itu Benar-benar Harus Dikasih SOP Betul Kita Sangat Apa Sangat Perhatian Dengan tragedi Di Kedung Ngombo Dimana Sembilan Meninggal Dunia Tapi Benar-benar Yang lain Mohon Ini Jangan Sampai Terjadi Lagi Jadi Yang Jelas Dari Pihak Kementerian Pariwisata Harus Benar-benar Kasih Juknis Dan Juklak Mas Jangan Sampai Kejadiannya Terulang Lagi Itu Pertanyaannya Mas Boleh Mas Mungkin Pertanyaannya Gini Mas Tetap Memeskun Pariwisata Tetap Harus Dikejar Tapi Tolong Saya Juga Yang berlatar Belakang Kesehatan Menyampaikan Tetap Utamakan Kesehatan Jadi Mungkin Bukan Pertanyaan Tapi Lagi-lagi Saran Tolong Kesehatan Tetap Diutamakan Jangan Mengejar Melulu Bisnisnya Itu Mas 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 Dari Faldo Faldo Ingin Langsung Bertanya Kepada Mas Menteri Faldo Halo Chief Malam Ya Mas Sandi Saya Pengen Nanya Terutama Terkait Bagaimana Koordinasi Yang Dijalankan Selama Ini Karena Kita Lihat Problemnya Itu Anggapan Koordinasi Yang Tidak Berjalan Bagaimana Mungkin Bisa Diceritakan Atau Progres Dari Pemerintah Daerah Sebelumnya Sebelum Hal Ini Terjadi Sebelum IT Ini Bagaimana Kira-kira Koordinasi Yang Mungkin Bisa Kita Ketahui Sebagai Masyarakat Dan Publik Perlu Tahu Saya Kira Untuk Hal Ini Baik Mas Menteri Silahkan Tama-tama Saya Terima Kasih Masukannya Mas Roy Kita Selalu Utamakan Masalah Kesehatan Dan Kita Prioritaskan Tentunya Protokol Yang Tadi Saya Sampaikan CHSE Cleanliness Health Safety And Environmental Sustainability Jangan Lupa Ada S Safety Di CHSE Tersebut Dan Juga Ada Environmental Sustainability Jadi Safety Ini Yang Kadang-kadang Kita Hanya Pikir Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Padahal Masalah Safety Yang Sayang Sekali Pada Saat Itu Tidak Dipatuhi Pengelola Destinasi Wisata Sehingga Akhirnya Perahu Tersebut Terbalik Dan Akhirnya Memakan Korban Jadi Ini Kami Sangat Liatin Dan Ini Langkah Evaluasi Secara Khusus Harus Kami Lakukan Berkoordinasi Dengan Teman-teman Di Dinas Pariwisata Boyolali Maupun Jawa Tengah Untuk Mas Uda 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 Aku Baru Balik Dari Sumatera Barat Bro Jadi Aku Aku Ini Epic Kunjunganku 10 Kabupaten Kota Di Daerahnya Uda 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 Dan Disitu Kami Membagikan Protokol CHSE Panduan Tersebut Ke Para Bukupati Dan Pengelola Destinasi Super Prioritas Jadi Misalnya Di Pariyaman Di Kota Pariyaman Ini Pak Genius Ini Temannya Uda Faldo Juga Saya Sampaikan Pak Genius Pak Wali Kota Jika Seandainya Ragu Tutup Saja Dan Beliau Mengambil Keputusan Itu Secara Cepat Dia Tutup Langsung Dan Tidak Ngambil Resiko Yang Berpotensi Mengenaikan COVID-19 Saya Saya juga Ngobrol Sama Mas Gis Kebetulan Di podcastnya Bang Gis Satu hari Sebelum Lebaran Dimana Langkah-langkah Yang diambil Ancol Itu Masih Kalau kita Lihat Dalam 30% Dari Kapasitas Tapi Keadaannya Itu Tertampak Dari Visual Kelihatan Penuh Langsung Mengambil Tindakan Yang Sangat Decisive Sangat Tegas Untuk Menutup Sama Juga Di Anyer Dan Carita Pak Gubernur Langsung Mengambil Langkah-langkah Tersebut Demikian Juga Waterpark Di Surabaya Ini Difasilitasi Oleh Bentuk Koordinasi Yang Menurut Saya Bisa Berjalan Karena Ada Level Of Trust Ada Rasa Kepercayaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dan Komunikasi Yang Terjalin Cukup Baik Antara Para Pemerintah Daerah Yang ada Di lapangan Dan Kami yang Membantu Untuk Kepatuhan Dari segi Protokol Kesehatan Baik Terima Terima kasih Banyak Benteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Atas Informasi Ada Kesempatannya Di Catatan Demokrasi Selamat Malam Pak Sandi Selamat Malam Terima kasih Semuanya Sehat Paling tidak Dari Gambaran Sandiaga Selalu di Undo Ada Kenyataannya Di lapangan Yang sudah Kita Temukan Bersama Meskipun Prokesnya Ketat Tapi Masih ada Saja Orang Yang Abayakan Prokes Dan Dampaknya Tersebut Ancol Kita Buka Pemirsa Anda Juga dapat Bergabung Bersama Kami Bertanya Langsung Ke sejumlah Narasumber Yang ada Di sini Melalui Twitter Kami At Catatan Demokrasi Kejadian Di Boya Lali Itu Salah Satu TSK Usianya 13 Tahun Nakodanya Masih Anak-anak Kita Nanti Kita Libatkan Pemirsa Untuk bertanya Langsung Kepada Narasumber Tetaplah Di Catatan Demokrasi Pemirsa Kita Langsung Ke Tenaga Ahli Utama KSP Bang Doni Melihat Kejadian Seperti Ini Bagaimana Ada Data Menunjukkan 122.000 Lebih Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Libur Lebar 90% Bang Doni Jadi Perlu Saya Sampaikan Bahwa Presiden Sejak Awal Sudah Mengatakan Bahwa Kesehatan Itu Adalah Yang Utama Jadi Jauh Sebelum Libur Idul Fitri Bahkan Sebelum Ramadan Sudah Disampaikan Berkali-kali Bahwa Mudik Tidak Di Perkenankan Tahun Ini Dan Itu Saja Ada Pembatasan Untuk Destinasi Wisata Itu Sudah Sudah Diatur Nah Tapi Memang Ada Dinamika Yang Seperti Kita Ketaui Bersama Pak Menteri Sudah Menjelaskan Dan Ini Memang Sesuatu Yang Terjadi Apa Namanya Di Lapangan Dan Kita Mengapresiasi Apa Keputusan Kepala Daerah Yang Segera Menutup Tempat-tempat Desini Wisata Yang memang Apa Cukup Penuh Membudak Pengunjungnya Tapi Sekali Lagi Bahwa Saya Kira Apa Yang Mau Disampaikan Presiden Adalah Bahwa Kita Ini Sudah Cukup Melandai Kita Tidak Ingin Ada Second Wave Atau Ada Spike Melandai Ini ukuran Apa Bang Karena Kemarin Kami Catat Ada 4.000 Artinya Dibandingkan Berapa Bulan Yang Lalu Kita Cukup Lumayan Belakangan Ini Artinya Kita Tidak Ingin Kemudian Tiba-tiba Kita Ada Lonjakan Yang Cukup Signifikan Seperti Yang Di India Kita Saksikan Baru-baru Ini Oleh Karena Itu Kebijakan Sudah Diambil Memang Sekali Lagi Aturan Itu Sangat Tergantung Pada Implementasi Di Lapangan Sumber Daya Manusianya Seperti Juklak Tapi Ini Saya Kira Betul Menjadi Bahan Evaluasi Bagi Kita Dan Kita Ingin Tentu Saja Setelah Libur Lebaran Ini Lonjakan Kasus Harian Itu Tidak Terjadi Ataupun Kalau Terjadi Tidak Terlalu Signifikan Tapi Masa Masa Berfikirnya Masa Harus Nunggu Membudak Dulu Harus Nunggu Angka Covid-nya Tinggi Dulu Masa Tidak Belajar Dari Beberapa Pengalaman Justru Justru Itu Sudah Diantisipasi Artinya Sosialisasi Dilakukan Jauh-jauh Hari Begitu Ya Untuk Larangan Mudik Misalnya Bahkan Moda Transportasi Pun Dihentikan Sementara Wisata Boleh Tapi Masa Untuk Wisata Sudah Disampaikan Pak Menteri Memang Ini Dalam Bingkai Pembatasan Skala Mikro Begitu Jadi Tetap Ada Pembatasan Tapi Tentu Saja Kita Saksikan Bersama-sama Ya Ada Apa Namanya Lonjakan Jumlah Pengunjung Yang Cukup Besar Begitu Sehingga Keputusan Diambil Juga Secara Radikal Yaitu Menutup Tidak Kemudian Tetap Membiarkan Dengan Pembatasan Sebenarnya Kalau dengan Pembatasan 20% Masih Itu idealnya Tapi Mas Raya Suryo Di lapangan Kalau Mas Raya Suryo Antara Masyarakat Yang Bertanya Ini Mude Gak Boleh Ziarah Gak Boleh Tapi Ternyata Wisata Mall Juga Masih Dibuka Saya Objektif Tetap Tahun Ini Memang Ada Kemajuan Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Kesadaran Prokes Dari Masyarakat Saya Lihat Masyarakat Ada Kemajuan Karena Juga Dari Awal Gak Ada Kontroversi Kalau Tahun Lalu Ada Kontroversi Mude Sama Pulang Kampung Masih Bingung Kalau Kalau Tahun Ini Kan Gak Sudah Sudah Clear Nah Cuman Tetap Ada Masyarakat Tanya Paradok Di Masyarakat Masyarakat Sudah Patuk Mas Doni Tapi Gak Mungkin Kita Gak Dengar Tenaga Kerja Asing Masuk Berbondong Dan Selalu Beda Beda Alasannya Satu Itu Katanya Bukan Charter Terakhir Pakai Garuda Tenaga Kerja Nah Cuman Kesannya Gak 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 Etis Masyarakat Dilarang Terus Sementara Yang Asing Dengan Enaknya Masuk Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Sering Dengar Masih Banyak Yang Robos Kemarin Meskipun Masih Boleh Dikatakan Isu Tapi Yang Mentweet Pertama Kali Pak Peter Gonta Soal Katanya Ada Selan Satu Mudik Pakai Heli Itu Kan Jadi Kita Sesek Di Masyarakat Ini Apa Apa Ini Rakyat Sudah Patuh Tapi Ternyata Beberapa Pejabat Atau Beberapa Pelaksana Itu Malah Membuat Itu Beberapa Pejabat Dan juga Pelaksana Betul Begitu Mas Doni Ya Ya Saya Kira Kita Mesti Cross Cek Tapi Sekali Lagi Ya Kita Kan Itu Kan Tweetnya Pak Peter Gontang Kita Mesti Cek Tapi Begini Presiden Ini Sudah Memberikan Toladan Beliau Tidak Mudik Ke Solo Beliau Berlebaran Di Istana Bogor Begitu Bahkan Beliau Juga Menyampaikan Selamat Hari Raya Kepada Pak Wapres Lewat Virtual Itu Sebagai Contoh Ya Dan Beliau Sudah Mengatakan Bahwa Semua Jajarannya Juga Harus Melakukan Hal Yang Sama Kita Semua Di Istana Tidak Mudik Saya Tidak Mudik Di Jakarta Saja Kemana Mana Ya Karena Memang Sekarang Seperti Itu Kenyataannya Ya Tapi Kalau Memang Ada Satu Dua Yang Melakukan Pasti Ada Teguran Sanksi Begitu Kalau Ada data -data Yang Konkret Saya Kira Tidak Berarti Harus Diselidiki Meskipun Tadi Mas Kalau Video Yang Kami Tampilkan Mas Banyak Orang Orang Yang Mereka Vokal Mereka Teriak Mereka Protes Sama Petugas Mas Di Lapangan Mereka Bahkan Membentak Petugas Dengan Kata-kata Mas Itu Salah Tapi Meskipun Salah Saya Agak Beda 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 Terlalu Ringan Sangsinya Kalau Cuma Disuruh Bikin Memang Harus Tegas Kalau Enggak Nanti Terulang Lagi Cuma Bikin Surat Pernyataan Karena Polisi Tegas Tegas Menegakkan Pasal Kalau Itu Memang Melanggar Mas Doni Supaya Ada Efek Jeranya Mas Penegasan Selain Minta Maaf Dengan Selembar Metrai Jadi Memang Larangan Mudik Ini Awalnya Sebuah Himbauan Dan Itu Nanti Diterjemahkan Dalam Protab Dilapangan Oleh Petugas Jadi Ada Yang Langsung Memutar Balikan Ada Yang Tentu saja Memberikan Apa Namanya Pengertian Begitu Tapi Kalau Memang Ada Yang Nekat Ada Yang Mengambil Tindakan Yang Cukup Keras Tapi Memang Sekali Lagi Tadi Arus Atau Keinginan Dari Sebagian Warga Kita Untuk Kemudian Luar Biasa Dan Tentu saja Tadi Seperti Dikatakan Mungkin Mereka Juga Melihat Kenapa Saya Tidak Boleh Sementara Ada Yang Diperbolehkan Saya Kira Ini Tentu saja Akan Menjadi Catatan Bagi Kemerintah Untuk Apa Namanya Tidak Mengulangin Di Kemudian Hari Catatannya Panjang Ya Dua Lembar Tapi Belum ada Hasilnya Itu Yang Bahaya Mas Aldo Kalau Misalnya Kita Lihat Tadi Beberapa Tayangan Misalnya Salah Satunya Kalau tempat Misata Yang Sudah Asin Dan Juga Banyak Diomongin Kemarin Ancol Yang Begitu Peduh Sekali Bahkan Hingga Di Lebaran Hari Kedua Saya Sampai Liputan Ke Ancol Mas Keluar Parkiran Aja Susah Sampai Dari Pagi Sore Baru Keluar Parkiran Karena Memang Begitu Penuh Tapi Datanya Kan Memang Masih Di bawah 30% Kalau Mas Waldo Melihatnya Seperti Apa Jadi Sebenarnya Untuk Larangan Mudik Itu Saya Ingat Waktu Itu Di Sini Juga Pak Agus Pambagio Sempat Bilang Bahwa Penting Sekali Bagi Pemerintah Daerah Untuk Penegakan Aturan Dan Hukum Bentuknya Macem Di Sumatera Barat Ada Perda Pergob Mungkin Atau Apapun Itu Dan Untuk Larangan Mudik Saya Kira Sudah No Stabilitas Gimana Tidak Bergerakan Dan Arahan Dari Pemerintah Pusat Ini Makanya Tadi Saya Nanya Ke Bang Sandi Gimana Mas Sebelum Hari Ini Bagaimana Persiapan Dari Daerah Untuk Hari H Ini Ibarat Orang Pengen Kondangan Pasti Ada Technical Meeting Beberapa Kali Nah Itu Yang Saya Tanya Karena Apa Karena Interpretasi Dari Daerah Ini Saya Kira Jadi Krusial Karena Tadi Bang Doni Udah Sampaikan Pusat Ngasih Guidelines Boleh Mungkin Berwisata Objek Wisata Mungkin Untuk Menghindari Orang Biar Tidak Stress Karena Kita Sudah Tahun Kedua Covid Sudah Mati Gaya Betul Kita Rasanya Tapi Bagaimana Interpretasi Itu Kita Apreciate Sebenarnya Ketika Pak Gubernur Lanis Baswedan Mencoba Membatasi Kuota 30% Namun Dalam Praktiknya Tentu Ini Menjadi Sebuah Hal Yang Perlu Kita Kritisi Lebih Jauh Tapi Kalau Melihat Aturannya Sediri Mudik Dilarang Untuk Tadi Menekan Penyebaran Saya kira Itu Sudah No Debate Tapi Misalnya Untuk Mudik Berpindah Daerah Dari Satu Daerah Ke Daerah Lain Tentu Yang Harus Dihindari Adalah Penyebarannya Tapi Jika Berkumpul Di Satu Lokasi Dalam Satu Kota Misalnya Di Bahkan Begini Saya kira Ketika Ada Kuota 30% Tadi Harus Konsisten Jangan Sampai Mohon Maaf Pak Gese Diancol Mungkin Bisa Direspon Juga Ketika Sudah Buka Lebih Tutup Kasian Yang Masak Disitu Orang Yang Purchase Tiket Dia Juga Harus Refund Atau Begini Udah Beli Baju Lebaran Gak Jadi Dipake Akhirnya Dipost Instagram Nah Jadinya Pengaturan Yang Konsisten Ini Yang Saya Kira Menjadi PR Yang Harus Benar-benar Diinterpretasikan Sama Pemerintah Daerah Dan Baik Karena Kalau Enggak Yaitu Orang Jadi Pusing Orang Juga Mati Gaya Dan Akhirnya Muncul Orang Orang Yang Mungkin Berharap Mendapat Berkah Ekonomi Ketika Wisata Dibuka Itu Tiba-tiba Wah Fail Jadi Kalau Contoh Terdekat Kejadian Ancol Menurut Mas Waldo Saya Bikin Shift Shift Misalnya Shift Satu Jam Lapan Sampai Jam Dua Belas Saya Yakin Ancol Pasti Punya Data Berapa Lama Orang Maksimal Berada Di Satu Destinasi Dari Jam Dua Sampai Jam Satu Kita Tutup Bersihin Masuk Shift Kedua Tutup Bersihin Ini Kan Game First In First Out Gitu Dan Implementasi Ini Yang Penting Contoh Begitu Ketika Misalnya Sudah Break Siang Masuk Lagi Jam 13 Sampai Jam 17 Break Lagi Masuk Lagi Jadi Pengunjung Megang Tiket Clear Masa Kalau Hal Seperti Itu Saya Kira Bukan Hal Yang Sulit Hal Ini Sudah Terjadi Tapi Kalau Dilihat Untuk Perbaikan Kedepan Evaluasi Sebenarnya Yang salah Aturan Masyarakat Kita Atau Pengawasan Pengelola Saya Kira Dalam Hal Ini Kita Tidak Saling Salah Salahan Namun Penting Sekali Saya Kira Kemampuan Pemerintah Daerah Menginterpretasikan Himbawan Dan Anjuran Dari Pemerintah Pusat Agar Masyarakat Bisa Menangkap Sehingga Masyarakat Itu Tidak Bingung Dan Masyarakat Kan Paling Butuh Kepastian Orang Marah Itu Bukan Karena Mereka Pengen Ngamuk Karena Tidak Bisa Mudik Tapi Interpretasinya Ngaco Akhirnya Begini Jadinya Sebelum Sebelum Nanti Mas Kayaknya Udah Mau Jawab Banyak Sejak Awal Mas Waldo Sebenarnya Masyarakat Patuh Masyarakat Sejak Awal Itu Untung Sekali lagi Saya bilang Untung Tahun Ini Tidak Ada Dikotomi Mudik Atau Pulang Kampung Tapi Awal Ada Pejabat Setingkat Menteri Bilang Tahun Ini Mudik Tidak Dilarang Tau Tau Dilarang Ini kan Jadi Aneh Terus Tahun Ada Keputusan Nanti Pembatasan Itu Tanggal Sampai Dengan Tanggal 17 Dari 6 Sampai 17 Mei Terakhir Kita Dengar Diperpanjang Lagi Pengetatannya Sampai 24 Nah Tolong Koordinasi Kayak gini Mas Doni Yang di KSP Sampaikan Ke Pak Presiden Supaya Presiden Juga Bisa Instruk Kepada Para Menterinya Satu Kata Katanya Menteri Gak Punya Visi Visi Presiden Mas Saya Saya gak Ngomong Masyarakat Gak Patuh Dari Tadi Masyarakat Patuh Yang butuh Itu kan Kepastian Kepastian Penegakan Hukumnya Semastera Barat Contohnya Tanggal 8 Mei Tidak Boleh Pelayan Di Zona Merah Dan Oren Tanggal 11 Keluar Surat Diserahkan Ke Pemda Gitu Gimana Gubernur Gitu Interpretasi Itu Yang Menarik Terakhir Saya Baca Menkes Mencurigai Katanya Ada daerah-daerah Yang sengaja Mengurangi Tes Supaya Masuknya Ke Zona Yang tidak Zona Merah Ini kan Bahaya Itu Kalau ada Bukti Harus Diungkapkan Bang Gis Langsung Ada yang Mention Dari Masyarakat Yang bertanya Langsung Kepada Bang Gis Saya Bacakan Terlebih Dari Wisnu Widayat Mohon tanggapan Bang Gis Terkait Viralnya Ancol Kemarin Preventing Bagaimana Bang By the way Mungkin Ada yang Bisa Jawab Saya Masih Gak Bisa Pikir Kok Ziarah Ke TPU Dilarang Wisata Malah Jadi Bahasanya Netizen Bar Terkesan Pemerintah Daerah Sedang Kejar Pemasukan Bang Padahal Pandemi Belum Usai Bang Gis Kita Jadiat Demokrasi Kembali Sesaat Lagi Bang Gis Tadi langsung Ditanggap Pertanyaan Dari Isu Widayat Mengenai Bahwa Mengapa Kesannya Pemerintah Daerah Ini Apakah Ingin Mengejar Pemasukan Secara Jorjoran Sehingga Ancol Tetap Buka Dengan Pengunjung Yang Membeludak Bang Gis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ingin Menjawabnya Dikasih Agak panjang Dikit ya Karena Kan Ancol In Banget Kemarin Dan Saya Tidak Satu Patah Katapun Menjawab Jadi Momen Ini Saya Ingin Bergunakan Untuk Menjawab Secara Panjang Sedikit Pilihan Ancol Dibuka Atau Ditutup Adalah Pilihan Yang Rasional Kenapa Rasional Karena Prokes Kesehatan Di Ancol Itu Yang Paling Terbaik Di Seluruh Kawasan Wisata Di Indonesia Mereviewnya Kesiapa Ali Mutar Ngabalin Dan Sandiaga Uno Dua-duanya Sudah Memberikan Testimoni Di TV Bahwa Prokes Di Ancol Luar Biasa Ketatnya Bagaimana Terhadap Pengunjung Sebelum Pada Pengunjung Kepada Karyawan Ancol Pagi Dia Masuk Pada Saat Pulang Dia Harus Menulis Di Google Form Dia Pulang Hari Itu Dia Ketemu Siapa Saja Berapa Lama Ketemunya Lebih Dari 15 Menit Hingga Kalau Ada Yang Kena Covid Maka Kita Tracingnya Gampang Berbulan Bulan Kita Lakukan Seluruh Karyawan Ancol Sudah Divaksin Dua Kali Dan Yang Paling Taat Kepada Prokes Sejak Terjadi Covid Adalah Ancol Ancol Ditutup 6 Bulan Awal Maret Kita Tutup Dibuka Lagi Satu Bulan Hanya DKI Saja Kemudian Tutup Lagi Satu Bulan Setengah Hampir Dua Bulan 6 Bulan Ancol Tutup Bagaimana Dengan Beban Ancol Bukan Hanya Gaji Karyawan Ikan Ikan Harus Kita Kasih Makan Pantai Harus Bersih Dunia Fantasi Itu Alatnya Harus Tetap Dites Biaya Listriknya Jalan Seluruh Lampu Penerangan Harus Tetap Hidup Agar Tidak Ada Suasana Gelap Menjadi Kriminal Pasar Seni Harus Tetap Hidup Bukan Hanya Kepada Prokes Kepada Manusia Kucing Kucing Liar Diancol 385 Disterilisasi Divaksinasi Kucing Apalagi Pada Manusia Terima Kasih Banyak Kepada Teman-teman The KTN Friends Yang menjaga Kucing-kucing Itu Diancol Lantas Berapa Jumlah Yang masuk Diancol Kemarin Totalnya 39.000 Orang Berapa Luas Ancol Luas Ancol 215 Hektare Kalau Detilnya Dari Seluruh Pantai Marina 1,7 Pantai Festival 4,3 Berapa Total Yang bisa Diterima Ancol Secara Maksimal 192.000 Orang Maksimal Orang Bisa Ada Di Ancol Jika Menyebar Ke Semua Tempat Lantas Berapa Yang ada Kemarin 39.000 Dari Jam 6 Pagi Sampai Yang masuk Itu Sampai Jam 6 Sore Ancol Ditutup Jam 6 Sore Selebihnya Itu Tidak Bisa Lagi Orang Masuk Apakah Dalam Satu Waktu Tidak Yang datang Olahraga Pagi Jam 6 Itu Jam 9 Jam 10 Sudah Keluar Dari Ancol Jadi Selalu Menjelang Angka 30.000 Ancol Itu Ditutup Gerbangnya Bagaimana Terjadi Penumpukan Di depan Sampai Marah-marah Penjualan Tiket Kita Online Kalau Tidak Online Tidak Bisa Masuk Berjalan Semacam Itu Sudah Agak Lama Terus Kalau Yang Hari-hari Biasa Suka Ada Saya Enggak Ngerti Pak Cara Beli Online Tetapi Saya Sudah Bawa Anak-anak Kami Kemari Masa Kami Harus Pulang Apa Yang Terjadi Karyawan Di depan Ancol Itu Membantu Membelikan Online Pakai Caranya Dia Nanti Dibayarnya Lewat Dia Tetapi Itu Kan Bisa Kalau Satu Dua Kemarin Penuh Numpuk Di depan Macet Total Ribuan Jumlahnya Yang Tidak Melalui Online Kita Masur Putar Balik Terjadi Kemacetan Apa Yang Terjadi Ambil Keputusan Kasih Masuk Boleh Bilih Caseless Bagaimana Yang Sudah Beli Online Karena Tidak Bisa Masuk Karena Dibatasi Ganti Rugi Ganti Untung Dua Kali Bagaimana Cara Ganti Untung Ticket Yang Dibeli Online Yang Tidak Bisa Masuk Hari Itu Dia Bisa Gunakan Lagi Dua Kali Sampai Tanggal 31 Desember Akhir Tahun Kita Tidak Ingin Merugikan Sedikitpun Pengunjung Kami Ini Masalah Yang Pertama Masalah Yang Kedua Ancel Itu Kerennya Belum Tuntas Jadi Sejak 2019 Ancel Bertransformasi Pesaing Kita Itu Bukan Yang Lain-lain Pesaing Kita Itu Adalah DKI Jakarta Pemro DKI Membuat Tempat Tempat Jembat Dan Penyeberangan Orang Jadi Destinasi Di Depan Kita Ada Jakarta International Stadium Kalau Ancel Tidak Merubah Diri Tidak Laku Kita Maka Kita Rubahlah Ancel Timur Menjadi Symphony Of The Sea Kerennya Luar Biasa Itu Menjelang Jadi Selesai Ancel Barat Belum Sempat Pasar Seni Belum Sempat Pandemi Kita Kehabisan Dana Orang Semua Ingin Masuknya Ancel Timur Karena Pedestrian 30 Meter Itu Mohon Maaf Bukan Di Kebelakang 2019 Mas Paldo Jadi Anda Boleh Apresiasi Saya Itu Gurbenurnya Anis Orang Masuk Dari Ancel Timur Itu Kita Batusin Tidak Masuk Ancel Timur Ke Ancel Barat Mobilnya Dia Parkir Di Ancel Barat Orang Masuk Ancel Timur Terjadi Penumpukan Di lagun Satu-satunya Tempat Yang Penumpukan Bagaimana Cara Mengambil Anglenya Lewat Foto Yang Kesannya Dramatis Tolong Kalau Ada Yang Kita Miliki Foto Yang Kita Miliki Tolong Dibuka Lewat Drone Itu Lebih Netral Tidak Separah Yang Diambil Itu Tidak Separah Tapi Yang Kerumunan Tetap Ada Tidak Mengelak Dari Kerumunan Tidak Mengelak Tetapi Tingkat Keparahannya Enggak Seperti Gangga Diancel Gila Banget Enggak Separah Itu 39.000 Satu hari Penuh Yang ada Cuman 25.000 Sampai 28.000 Maksud kami Begini Bang Kalau logika Seperti itu Artinya ketika Ada Pembatasan Dan juga Tart Prokes Kenapa Harus Ditutup Waktu itu Ancol Berarti Kan ada Pengunjung Yang memang Tidak Bisa Tertampung Lagi Di Dalam Sehingga Ancol Harus Mengambil Tindakan Bang Kalau Ditutup Itu kan Di Depan Karena Ada Pengunjung Yang Tidak Membeli Tegas Saja Bang Kalau Tidak Tegas Tegas Kalau 10 Orang Kita Tegas 20 Orang Bisa Tegas Kalau Udah 2000 Orang Tegas Gimana Dalam Artian Kita Tau Bahwa Anda Tau Lingkungan Ancol Seperti Apa Tau Dengan Ribuan Radusan Mobil Ini Gambar Yang Dari Dron Rame Rame Tetapi Penumpukannya Tidak Sedramatis Yang Yang Di Foto Yang Di Media Itu Dari Dekat Mungkin Jumlah Penumpukan Dan Jarak Cukup Dekat Jarak Cukup Dekat Itu Terjadi Diantara Jam Satu Sampai Jam Tiga Ketika Pengunjung Yang Lain Keluar Kita Sisir Lagi Agar Mereka Lebih Menjorok Lagi Ke Pantai Sebelah Nya ABC Mall Jadi Ada Data Dari Pihak Anda Menyatakan Dari 39.000 Orang Yang Masuk Itu 70% Di Antara Berkumpul Di Satu Tempat Di Pantai Lagun Ini Bukan Di Ancol Timur Sepanjang Symphony of The Sea Itu Karena Memang Ancol Barat Belum Kita Kerjakan Karena Yang Memang Sudah Tuntas Disitu Orang Ingin Foto Disitu Simpone Of The Sea Ini Ada problem Di Manajemen Atau Tata Kelola Mungkin Maksud Saya Kita Harusnya Mikir Ada Kuota Jam Dibatasi Karena Kondisinya Extraordinary Tindakannya Ordinary Sehingga Itu Yang Saya Kira Setiap Kita Bukan Hanya Masalah Sekarang Sabtu Kalau Kita Rame Misalkan Tiba-tiba Rame Itu Langsung Tutup Begitu Mau Mencapai 30 ribu Tutup Kemarin Itu Berarti Antara Yang Beli Tiket Online Dengan Yang Tidak Beli Tiket Online Jadi Satu Oh Ini Belum Terprediksikan Sebelumnya Sudah Kita Prediksikan Tetapi Tingkat Kemacetan Diluar Kan Diluar Kuasa Kita Jadinya Kita Loloskan Untuk Kita Masuk Kuota Itu Harus Dibiasakan Di Kondisi Pandemi Kayak Sekarang Nah Jangankan Untuk Membuasakan Kuota Kita Sudah Berikan Arahan Ke Ancol Barat Tidak Mau Mobilnya Ditaruh Orangnya Balik Ancol Timur Setiap Jam Satgas Covid Di Ancol Itu Bulat Balik Setiap Jam Satpol PP Kita Punya 5.000 Satpol PP Kita Menyediakan Masker Di Sana Turun Seribu Di Ancol Saya kira Beres 98% Karyawan Ancol Yang kena Covid Ini Datanya Faktual Kena Covid 98% 98% Dari Karyawan Ancol Yang kena Covid Terkenanya Tidak Di Dalam Ancol Yang 2% Kita Tidak Tahu Karena Mereka Menggunakan Kendaraan Umum Karena Sebegitu Ketatnya Prokes Diancol Gedung Kantor Kita Ekov Tidak Pernah Kita Gunakan Saya Kerja Itu Sekarang Di Lapak Lapak Agar Kita Tidak Berada Dalam Ruangan Yang Ber AC Tapi Kalau Dalam Satu Waktu Mereka Berada Di Air Bukankah Itu Berpotensi Dia Mengatakan Berpotensi Air Akhir Itu Sudah Diberikan Tambang 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 Dibuang Orang Tidak Masuk Kesana Gak Ada Yang Jagain Kapasitas Orang Kita Dengan Jumlah Kita Realistis Kesalahan Diancol Ada Apa Itu Kita Tidak Mampu Mengelola Sekian 28.000 Orang Dalam Satu Waktu Kita Akui Tetapi Sedramatis Itu Yang Enggak Yang Ada Penyudutan Karena Setahun Lebih Kita Melakukan Prokes Yang Luar Biasa Hingga Akhirnya Teman-teman Diancol Bilang Apa Anda Tahu Sekian Beratnya Kita Mengelola Ancol Tidak Ada Satupun Karyawan Kami PHK Tidak Ada Satupun Dan Apa Mereka Katakan Pak Kayaknya Orang-orang PSI Itu Pengen Kita Di PHK Enggak PSI Mau Masyarakat Menikmati Ancol Dengan Baik Mas Tetapi kan Serangannya Sudah menjadi Tidak Lagi Melihat Secara Objektif Secara Data Kita Mau Lebih Nyaman Masyarakat DKI Dan Dibuat Seolah-olah Di atas 30% 192 ribu Maksimalnya Gimana Ini Masalah Buka Tutup Itu Yang Saya Kira Jadi Problem Itu Yang Saya Kata Kata Tapi Mas Faldo Ada Twitter Yang Maksud Dari Budi Basarudin Yang Menyatakan Lihat Anyer Lihat Pangandaran Lihat Tanjung Pasir Pantai Pamengpuk Garuk Pelabuhan Ratu Sudah Kayak Konser Di Anyer Panarukan Pangandaran Gak Ada Anies Baswedan Disana Sebenarnya Gini Kita Pengen Saya Tekankan Sekali Lagi Kita Itu Gak Ada Apa Kita Jawaban Bang Gis Kan Diakui Tata Kelola Dan Sebagainya Kita Gak Ada Sedikit Pun Niat Kita Menegasikan Kontribusi Karyawan Kontribusi Orang Yang Bekerja Di Ancol Kita Hormat Namun Kita Tidak Hanya Bicara Tentang Prokes Semata Ini Kita Bicara Prokes Ketika Mudik Bang Gis Dan Ancol Ini Jakarta Ini Bagi Kita Barometer Dengan Blessing APBD 90 Triliun Best Talent Di sini Duit Di sini Ya Jangan Gak Mau Di Evaluate Juga Jadi Jadi Dalam Hal Ini Jadi Barometer DKI Kalau Pengelolaan Covid Ketika Pandemi Idul Fitri Itu Baik Ya Insya Allah Di daerah Juga Akan Baik Gitu Saya Kira Kita Fair Aja Dengan Kemarin Ditutup Dan Kemudian Dengan Resiko Semacam Itu Menurut Saya Bagus Bagus Sudah ada Tindakan Tegas Coba Enggak Ditutup Mungkin Akan Lebih Dahsyat Lagi Jadi Menurut Saya Fair Kita Apresiasi Udah Diakui Dan Memang Kalau Dari sisi Fotografis Kalau Saya Setuju Tadi Dengan Gambaran Apa Drone Tadi Terus Dengan Yang Ada Ditampilkan Di Twitter Kita Bisa Lihat Kadang Lebai Orang Ambilkan Beberapa Orang Dijajar Kemudian Dipotret Pakai Lensa Tele Kemudian Dengan Sudut Pendek Pasti Akan Dilihat Lebih Rapat Tapi Betul Diakui Jadi Mungkin Bagi Kita Evaluasinya Saya Setuju Bahwa Kritik Dari Teman-temannya Mas Faldosa Tidak Menyebut Partenya Aku Bukan Orang Partenya Siapa Tau Gabung Itu Penting Bagi Ancol 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 Mengakui Dan Mengevaluasi Dan Tidak Ancol Setuju Aku Di Anjer Belali Tadi Sebenarnya Bukan Hanya Tempat Wisata Kalau Tadi Kita Menyaksikan Pernyataan Dari Mas Sandi Yang Menyatakan Tingkat Akupasi Di Hotel Meningkat Ada Twitter Yang Mas Dodi Agar Diketahui Bahwa Kapasitas Hotel Membludag Selama H Plus Satu Sampai Dengan H Plus Tujuh Khususnya Di DKI Bahkan Datanya Dampak Tidak Bisa Keluar Kota Atau Pulang Kampun Jadi Aman Enggak Lagi Katanya Mas Dodi Memang Itu Tidak 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 Mudikan Lalu Mencari Destinasi Termasuk Hotel Restoran Dan lain Sebagai Sentra-sentra Ekonomi Kreatif Tapi Hal ini Tidak Terprediksi Kah Oleh Pemerintah Pusat Dan juga Daerah Ya Oleh Karena Itu Jangan Dijab dulu Kita Masih Buka Kesempatan Kepada Pemirsa Yang Bertanya Langsung Kepada Para Narasumber Kami Di Twitter Catatan Demokrasi Sesaat Lagi Kami akan Segera Kembali Kalau Bos Wisata Tidak Ada Habis Kalau Bos Ancol Tidak Ada Habis Tapi Kami Apresiasi Ketika Ancol Sudah Mengakui Dan Mengevaluasi Apa Yang Terjadi Di Ancol Karena Menjadi Barometer Untuk WDKI Jakarta Tapi Sebenarnya Tidak Hanya Di Tempat Wisata Saja Bang Gess Kalau Kita Lihat Tadi Akupasi Di Hotel Juga Meningkat Cukup Tajang Mas Dody Silahkan Baik Jadi Seperti Katakan Pak Menteri Tadi Memang Terjadi Peningkatan Okupansi Bukan Cuma Di Sene Wisata Tapi Juga Di Hotel Tapi Memang Jauh-jauh Hari Sudah Disosialisasikan Mengenai CHSE Kemudian Protokol Kesehatan Dan lain Sebagainya Begitu Dan Saya Kira Kalau Kita Masuk Hotel Sekarang Itu Prokesnya Cukup Ketat Apa Namanya Batasan Cukup Cukup Dilaksanakan Dengan Baik Dan Memang Ini Saya Kira Betul Tadi Disampaikan Ini Menjadi Catatan Buat Kita Karena Sekali Lagi Begitu Mudik Dilarang Pastikan Kita Ini Pak Guyuban Masyarakat Yang Instingnya Adalah Berkumpul Dan Pasti Hari Raya Dipergunakan Untuk Keluar Dan Ini Sesuatu Yang Harus Dikendalikan Nah Pengendalian Ini Tentu Saja Ya Ada Prosedurnya Ada Aturannya Dan sebagainya Tetapi Masih Akan Ada Satu Yang Dua Yang Lolos Oke Pertanyaan Sekarang Sudah Terkendali Belum Selama Seminggu Terakhir Kurang Lebih Lumayan Artinya Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Misalnya Lumayan Berarti Masih Ada Yang Belum Pastilah Masih Banyak Di Seperti Di Anyer Di Pangandaran Itu Masih Terjadi Memludakan Pengunjung Begitu Tapi Saya kira Penting Sama Tengah Bang Guest Tadi Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Di Acu Apa Yang Lakukan Oleh Ancol Ini Adalah Best Practice Meskipun Akhirnya Ada Kritik Tapi Ini Best Practice Yang Harus Dicontoh Bang Doni Ada Pertanyaan Lansung Mention Dari Pandowo Harjo Ini Cukup Keras Makin Tidak Kata Sepakat Dari Pemerintah Hanya Bangun Pencitraan Masing-masing Menteri Punya Visi Misi Sendiri Katanya Pertanyaan Dari Masyarakat Bang Doni Pencitraan Bang Doni Tidak Ada Kebijakan Selain Apa yang Disampaikan Oleh Presiden Menteri Hanya Implementasi Apa yang Sudah Menjadi Kebijakan Dan Diputusan Oleh Presiden Yaitu Pertama Larangan Mudik Yang Kedua Adalah Pembatasan Untuk Usat-usat Resinasi Wisata Dan Itu Saya Kira Sudah Dilakukan Jadi Tidak Ada Misalnya Kalau Ada Yang Bersuara Lain Yaitu Saya Kira Apa Namanya Suatu Yang Apa Namanya Berbeda Dan Itu Bukan Apa Namanya Keputusan Pemerintah Begitu Jadi Suara Suara Presiden Masyarakat Supaya Kesannya Tidak Ada Tebang Pilih Pemerintah Mungkin Di Daerah Yang Ini Diperbolehkan Di Daerah Ini Dipilih Pilih Ya Makanya Tadi Saya Katakan Bahwa Kepala Daerah Adalah Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat Pusat Presiden Itu Harus Diinterpretasi Secara Sama Oleh Semua Kepala Daerah Ada Dinamika Berbeda Beda Di DKI Seperti Apa Di Banten Seperti Apa Jawa Timur Jawa Tengah Seperti Apa Itu Saja Perlu Ada Keputusan Keputusan Cepat Di Lapangan Untuk Mengatasi Itu Dan Saya Kira Pemerintah Daerah Kita Tahu Jawa Barat Sudah Melakukan Jawa Timur Kemudian DKI Sudah Melakukan Hal Yang Sama Jadi Saya Kira Ini Ada Kesadaran Yang Sama Bukan Kesadaran Dari Masyarakat Kepala Kepala Daerah Untuk Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Kemungkinan Terjadi Penumpukan Di Sudah Sudah Kalau Kita Objektif Lebih Baik Daripada Tahun Lalu Cuman Yang Tahun Lalu Tidak Ada Itu Saya Kalau Nyebut TKA Satu lagi Warga Negara Asing Misalnya Sebut India Karena Kita Tahu Sekarang Varian Baru Itu Paling Banyak India Itu Mengharus Hati-hati Masyarakat Tidak Bodoh Membaca Dan Masyarakat Tidak Membaca Media Mainstream Sekarang Media Twitter Media Online Itu Baca Dan Disitulah Mereka Melihat Masih Banyak Kedatangan Tenaga Kerja Kedatangan Wisatawan Asing Yang Itu Masih Banyak Nah Itu Sikap Tegas Dari Pemerintah Menurut saya Harus Lebih Tegas Lagi Saya Pengen Menambahkan Nyambung Yang TKA Saya Kira Ini Mungkin Karena Ada Bang Doni Di Sini Dalam Artian Ini Perlu Pak Paroy Dalam Artian Ini Proyek Strategis Nasional Mereka Sudah Ada Tugasnya Terkait Nickel Lithium Battery Dari Yang Diolah Dari Ore Sampai Yang Recycle Tapi Memang Ini Menjadi Sebuah Kebutuhan Untuk Publik Tahu Berapa Demand Berapa Yang Sudah Masuk Sehingga Mungkin Menteri Tenaga Kerja Perlu Untuk Disclosure Datanya Jadi Ada Termasuk Yang Setuju Dengan Kedatangan TKA Sebenarnya Kalau Saya Bukan Menegaskan Bahwa Ini Untuk Mempercepat Proyek Strategis Nasional Karena Tujuannya Itu Sebenarnya Untuk Pengolahan Nickel Yang Baterai Lithium Yang Sekarang Teknologinya Lagi Naik Kita Tidak Punya Teknologi Teknologi Tenaga Kerja Terampil By the way Tenaga Kita Tidak Ada Ini Ini Membuka 5.000 Lapangan Kerja Baru Untuk Tenaga Asing Untuk Kita Punya Orang Untuk Warga Negara Yang Memang Menjadi Problem Di Satu Sisi Jadi Saya Tidak Ingin Memisahkan Kepentingan Untuk Transfer Teknologi Terlihat Sangat Tidak Apa Sekali Di Tengah Masyarakat Kita Yang Ingin Mobilisasi Menggunakan Udara Mereka Dilarang Dalam hal Ini Keterbukaan Datanya Penting Keterbukaan Dalam hal Ini Saya Bantu Kita Tidak Mencari Siapa Yang Salah Kita Tidak Salah Keterbukaan Itu Di samping Keterbukaan Tenaga Kerja Kita Lihat Tenaga Kerja Kita Sebenarnya Mampu Banyak Tenaga Kerja Teknologi Baru Pak Roy Tidak Teknologi Baru Apa Susahnya Baterai Mobil listrik Dari Cobalt Saya Juga Tau Betul Apa Susahnya Mulai Dari Teknologi Neka Nickel Metal Hidrid Sampai Dengan Teknologi Terbaru Litium Dan Sebagainya Nyatanya Kita Juga Gagal Ngambil Mobil listrik Yang Tadinya Mau Dipromote Kita Sudah Invite Produsenya Sebut Tesla Akhirnya Tesla Bangun Fabrik Bukan Di Indonesia Tapi Artinya Sekali Masyarakat Butuh Keterbukaan Saja Mas Doni Jangan Supaya Fulgar Tampak Di Masyarakat Di Satu Rakyat Dilarang Yang Asing Mas Jadi Data Saya Kira Meman Akar Punya Mengenai Siapa Yang Masuk Kebutuhannya Tapi Dipastikan Memang Itu Kebutuhan Yang Nyata Dan Memang Harus Dipenuhi Jadi Memang Misalnya Ada Pembangunan Infrastruktur Ada Mesin Dan Terus Di Instalasi Instalasi Itu Membutuhkan Expertise Dari Luar Kita Belum Mampu Misalnya Ini Tentu saja Membutuhkan Tenaga Asing Experience Tapi Itu saja Begitu Masuk Harus Korantina Dan Semuanya Itu Pasti Apa Namanya Screening Tapi Waktunya Kenapa Sekarang Di Tengah Pelarangan Di Tengah Penyadaan Mudik Ya Sebenarnya Ini bukan Sesuatu Yang Apa Namanya Jadi Kebetulan Saja Saya Kira Ini Berbarengan Dengan Apa Namanya Hari Raya Ini Menjelang Hari Raya Ini Tapi Tapi Sebenarnya Sudah Secara Reguler Ada Masuk Untuk Kebutuhan Kebutuhan Yang Tadi Saya Sebutkan Begitu Tapi Kan Ya Tidak Terekspos Karena Itu Tidak Menjelang Hari Raya Begitu Ya Sekarang Mungkin Karena Menjelang Hari Raya Kemudian Dicarilah Ya Ini Masuk Dan Itu Tidak Tidak Besar Jumlahnya Dan Ingat Indonesia Adalah Negara Yang Begitu Pandemi Langsung Menutup Ya Kita Tahu Bahwa Kita Langsung Menutup Apa Namanya Orang Masuk Asing Masuk Dari Banyak Negara Gitu Ke Indonesia Dan Sampai Sekarang Wisatawan Pun Bali Pun Belum Dibuka Untuk Wisatawan Asing Sampai Sekarang Nah Ini Saya Kira Kebijakan Yang Memang Diambil Tapi Memang Untuk Tenaga Tenaga Yang Memang Dibutuhkan Untuk Projek Strategis Yang Tidak Mau Tapi Itu Pun Harus Ada Protokol Kesehatan Yang Ketak Penjelasan Dari Pemerintah Seperti Itu Ada Lagi Twitter Yang Masuk Kami Pertanyaan Cukup Banyak Pada Malam Hari Ini Ada Yang Langsung Menyangkal Pertanyaan Dari Martin Hasi Holland Kepada Pak Gase Saya Adalah Salah Satu Pengunjung Pada Tanggal 14 Mei Hari Kedua Lebaran Saya Memang Pernyataan Dari Pak Gis Bahwa Ternyata Sebenarnya Pengalaman Saya Soal Pembayaran Masuk Tidak Semuanya Online Ada Juga Kau Kemudian Langsung Debat Mungkin Itu Salah Satu Solusi Diberikan Dari PT Anjol Kemudian Ada Lagi Lalu Saya Mau Bilang Juga Kalau Di Areal Pantai Cuma Tersedia Washtafel Tapi Airnya Tidak Nyala Jadi Sama Sekali Tidak Menjambikan Prokes Katanya Tadi Saya Sudah Katakan Bahwa Pada Saat Itu Penjualan Online Itu Ada Yang Tidak Pakai Online Langsung Kita Layani Karena Penumpukan Terjadi Di depan Jadi Memang Situasinya Harus kita Ambil Pilihan Mau Tidak Mau Saya Mau Usul Pak Gis Sebenar Saya Harus Menjawab Banyak Isul Yang Minta Kepada Saya Larinya Ke Saya Tidak Ke Anak Ini Perebutan Masal Prokes Tidak Berjalan Itu Tentang Waschapel Tidak Berjalan Saya Tidak Tahu Saya Harus Cek Tapi Saya Mohon Maaf Kalau Sampai Terjadi Seperti Itu Jadi Saya Tidak Punya Penjelasan Karena Tidak Tahu Karena Selama Ini Toilet Di Ancel Itu Dipuji Orang Karena Jarang-jarang Ada Kawasan Wisata Pantai Toiletnya Seperti Bintang Lima Karena Semuanya Masak Tapi Pemeriksaan Secara Berkala Terus Dilakukan Selalu Dilakukan Cuma Kemarin Mungkin Banyak Atau Gimana Saya Tidak Tahu Jadi Daripada Saya Memberikan Penjelasan Yang Tidak Masuk Akal Mending Minta Maaf Itu Lebih Enak Lebih Fair Saya Kira Gini Apa Yang Pak Ges Sampaikan Tadi Sebenarnya Harapan Kita Tentu Sudah Bisa Terprediksi Dari Awal Mungkin Perlu Ancol The Future Ancol Hire Itu Orang Data Scientist Jadi Future Bisnis Ancol Kita Mungkin Dari Fraksi PSI Akan Coba Backup Untuk Penyertaan Modalnya Sekali Lagi Pak Ges Kita Kalau Toilet Mati Akhirnya Kalau Pakai Teknologi Yang Lebih Baru Tahu Toilet Mana Terus Juga Berapa Lamanya Orang Yang Disana Dan Sekali Lagi Kita Tidak Ada Tendensi Sedikitpun Kepada Mas Anies Baswedan Kepada Pihak Ancol Kita Respect Tapi Kan Itu Kawan Model Itu Ada Dua Tipe Kawan Ada Yang Manis Manis Ada Yang Kenceng Nah Kawan Yang Kenceng Ini Biasanya Nemenin Pages Sama Mas Anies Kalau Kesulitan Jadi Kalau Mas Jurang Kita Nemenin Pertama Pak Hati 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 Sama Manis Manis Bang Terima kasih Kita Kepanjangan Kalau Saya Jawab Anda Karena Momennya Gak Pas Ini Kan Soal Kerumunan Jadi Kita Udah Ngerti Mau Ngapain Duitnya Belum Punya Kita Back up Lalu Faksi PSI Karena Bukan Hanya Ancol Yang Kita Pikirkan Integrasi Ancol Dengan Kepulauan Seribu Bagaimana Mungkin Phuket Hanya Cuma Empat Pulau Kepulauan Seribu Ada 108 Kok Kita Kalah Dengan Mereka Itu Harus Terintegrasi Infrastrukturnya Harus Jalan Pula Pula Jadi Itu Udah Kita Pikirkan Terus Bagaimana Taman Air Segala Macem Itu Lewat Komporisasi Udah Ada Semuanya Sudah Terpikirkan Bahkan Berapa Jumlah Mobil Masuk Mobil Keluar Per Menit Kita Tau Tapi Toilet Tadi Si Agak Mengganggu Kalau Lagi Banyak Mungkin Saja Mungkin Saja Itu Kita Kan Gak Tau Pengalaman Per Orang Gak Bisa Dijeneralisasi Ini Udah Closing Statement Belum Singkat Saja Karena Saya Harus Memberikan Apresiasi Yang Luar Bisa Berlembar Lembar Ini Ini Closing Statement Saya Ingin Memberitahu Kepada Publik Ancol Adalah Dunia Yang Lebar Ketika Dunia Luar Menyempit Hanya Di Dalam Ancol Seorang Ayah Dipaksa Menutup HP Untuk Menggendong Anak Yang Bermain Di Pantai Hanya Di Dalam Ancol Seorang Ibu Berhenti Bermain WA Untuk Mengajak Ancol Yang Ketiga Terakhir Kepada Seluruh Karyawan Ancol Dari Mulai Sekuriti Penjaga Gerbang Sampai Bang Diding Yang Nyuci Piring Di Nyiur Di Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Apresiasi Yang Luar Biasa Setahun Lebih Kita Bertahan Apresiasi Untuk Ancol Insya Allah Fraksi PSI DKI Ikut Untuk Membantu Penyataan Modal Sekali lagi Kita Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita Bertemu Lagi Pasca Satu Shawal Minal Aydin Dulu Buat Seluruh Pemirsa Catat Demokrasi Mohon maaf Airbatin Dalam Episode Ini Saya Tadi Ngikutin Dari Awal Mas Roy Yang Kemarin Juga Sempat Makasih Betulin Saya Fotonya Bener Kaptionnya Salah Dikit Harus Gak ada Kebenaran Absolut Jadi Kalau Salah Harus Kita Bilang Salah Coba Pembicara Gue lagi Tosi Aja Dengomong Itulah Indonesia Lanjut Alhamdulillah Jadi Apa Aja Gitu Ya Saya Melihat Asal Kita Juga Tetap Adil Ya Ketika Dinasehatin Kita Dengar Ketika Kita Dikasih Tahu Salah Kita Juga Dengar Tapi Untuk Tidak Memproduksi Kesalahan Juga Itu Bukan Manusia Juga Karena Manusia Kan Harus Terus Jalan Bos Kalau Manusia Jalan Yang penting Adalah Dia Mau Menerima Introspesi Itu Baik Dari Kalangan Pemerintah Mau Menerima Baik Dari Kalangan Rakyat Juga Menerima Kalau Semuanya Kemudian Bisa Menerima Ya Inilah Menjadi Catatan Demokrasi Yang Baik Sekali Seorang Orang Tua Aja Kalau Nabi Enggak Bila Eh Gue Nabi Loh Aku Nabi Loh Kamu Siapa Salman Enggak Begitu Kemudian Bener Nasihatnya Diterima Jadi Yang Harus Kita Lakukan Saya Ingin Mendepankan Pada Malam Hari Adalah Memang Persoalan Baik Sangka Dan Sabar Ketika Kita Memang Punya Baik Sangka Dan Sabar Itu Saya Kira Mudah Mudah Akan Merejus Daya Solot Merejus Kemudian Daya Serang Merejus Kemudian Daya Bermusuhan Karena Ada Baik Sangkanya Saya Tidak Ngebela Pemerintah Tidak Ngebela Rakyat Saya Ada Di antara Keduanya Juga Membela Siapa Yang Menjadi Doa Kita Bersama Dan Sama Sama Seperti Anjuran Quran Enggak Nggak Cerita Kemudian Juga Nggak Ada Kritikan Nggak Ada Saran Cuman Maksud Saya Bagaimana Kemudian Kita Mengembalikan Ini Kepada Allah Ada Tempat Buat Kita Nanya Bahkan Dari Awal Dengan Jargon Yang Kita Kenal Allah Terus Kita Kembalikan Kepada Allah Kemudian Kita Sandarkan Pada Dia Kita Berdoa Kepada Dia Minta Petunjuknya Minta Kemudian Jalannya Minta Bimbingannya Minta Kemudian Kekuatannya Minta Ilmunya Aman Ya Pemerintah Baik Sangka Kepada Rakyatnya Rakyat Baik Sangka Kepada Pemerintah Adem Seorang Suami Baik Sangka Kepada Istrinya Belum Pulang Gak Marah Baik Sangka Mungkin Motornya Rusak Kali Mungkin Yang Jemput Terlambat Kali Jadi Yang Yang Dikedepankan Bukan Emosinya Dulu Tapi Baik Sangkanya Dulu Sabarnya Dulu Jadi Orang tua Kepada Anak Anak Begitu Kita Kemudian Baik Sangka Kepada Anak Anak Pada Orang tua Begitu Ngeliat Orang tua Pulang Marah Anak Baik Sangka Bapak Gue Capek Kali Ayah Mungkin Lelah Kali Ya Sudah Apa yang Harus Kita Lakukan Jadi Anak Ya Namanya Salah Sangka Kepada Kita Yang Jadi Anak Dan Salah Sangka Karena Letihnya Karena Capeknya Karena Kemudian Lelahnya Ya Sudah Kita Jadi Anak Gimana Ya Bikinin Teng Manis Bikinin Kemudian Kue Pijitin Dia Ntar Maleman Dikit Ayah Udah Ilang Letihnya Apa Kata Dia Maafin Ayah Tadi Sore Marah Marah Kan Selesai Selesai Itu Teman Minjem Motor Sama Kita Karena Kita Besangka Sama Dia Kita Pinjemin Saja Ternyata Teman Sampai Besoknya Lagi Gak Ada Berita Gak Ada Terus Kita Besangkanya Dimana Besangkanya Dua Pertama Ma Allah Kalau motor Kita Enggak Ditahan Sama Allah Dipinjam Sama Dia Mungkin Sebab Itu Kita Meninggal Dunia Bukankah Kita Minta Selamat Sama Sama Lalu Satu Sebab Dari Asbab Yang Banyak Motor Motor Diaman Nama Allah Nanti Begitu Udah Titik Temu Kecelakaan Dengan Waktu Tempat Dan Sebagainya Lewat Motor Dibalikin Yang Kedua Baik Sangka Teman Kita Misalkan Minjam Barangkali Uncinya Hilang APK Serempet AP Nabrak Dia Malu Lapor Apa Gimana Dia Mau Betulin Dulu Pokoknya Baik Sangka Dulu Hari Ini Kalau Kemudian Kita Banyakin Emosinya Kita Tidak Punya Teman Jadi Teman Pokoknya Harus Siap Juga Jadi Orang Harus Siap Juga Dibenerin Itu Intinya Harus Siap Dikoreksi Harus Siap Dinasihatin Karena Ketika Allah Berpesan Lewat Surah Al-Asr Maka Sebenarnya Allah Bukan Menyiapkan Orang Untuk Kemudian Juga Harus Menasehati Tapi Menyiapkan Orang Untuk Insya Allah Mudah-mudahan Kita Akan Bertambah Dewasa Apalagi Masalah Memang Banyak Dan Masalah Yang Banyak Itu Percayalah Allah Lagi Pengen Membuat Negeri Kita Ini Kuat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Tauhsia Ustaz Alhamdulillah Demokrasi Kita malam Bisa Bergabung Bersama Kami Ustaz Terima Kasih Mas Mas Jadi Yang Di Panas Gak Ada Sama Dia Kalau Gak Aman Masuk Jogja Gak Aman Tapi Itu Bagus Artinya Tidak Ada Orang Yang Sempurna Makanya Kalau Kita Kritik Saya Kritik Presiden Itu Kritik Membangun Jangan Marah Presiden Baik-baik Saja Saya Menkritik Mas Anies Dan Anjol Terima Terima Kasih Banyak Mas Doni Mas Waldo Dan Juga Bang Kis Mas Mas Roy Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Jadi Intinya Adalah Kemungkinan Solusi Kedepan Tidak Hanya Untuk Ancol Saja Tapi Juga Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Lokasi Lokasi Wisata Lain Semuanya Tidak 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 Protokol Kesehatan Kita Tegakkan Bersama Kita Patuhi Jangan Kemana Mana Intinya Terima Kasih Pemirsa Atas Kebersamaan Anda Bersama Kita Pada Malam Hari Ini Saya Dan Saya Andromeda Merkuri Selamat Malam Sampai Jumpa